Oke untuk retan-retan bisa berhati-hati pada ATM seperti ini ya bisa diperhatikan ada dua mafia pada mafia ATM salah satunya ini ya dia berusaha untuk apa namanya merusak ya silahnya memacetkan ya memacetkan kartu ya bisa dilihat seperti ini dia hanya membuat macet pada bagian ATM dia tidak bertransaksi dia hanya merusak pada bagian ATM untuk memasukkan ATM nya karena dia ada tiga orang tidak tahu di ATM mana oke ini dia ibu-ibu yang mengalami korban ya korban pada ATM dia berusaha melihat pin ya dia berusaha melihat istilahnya kode ya kode rahasia terus dia berkura-kura kembali ke ATM untuk mencoba seperti ini ya bisa dilihat untuk rekan-rekan kalau terjadi masjid mendingan ditinggal saja untuk kita dapat mencari ATM yang lain karena oke ini juga salah satunya untuk temannya ya dua orang dan ada tiga orang ya temannya ada tiga orang oke dia berkura-kura mengecek kaldu atau tidak tahu sepertinya dia hanya berkura-kura seperti ini dia hanya mencoba dan satu lagi ini dia dia hanya berkura-kura untuk sibuk ya sepertinya dayanya sibuk sekali tapi tidak tidak apa-ngapain hanya sibuk mencet message doang bisa dilihat untuk rekan-rekan berhati-hati caranya untuk pengambilan uang di ATM di minimarket atau dimana ya oke dan korban nanti dia akan mencoba kembali seperti ini ya dia mencoba kembali dia kemungkinan dia penting sekali untuk mengambil uang atau untuk apa dan tidak tahu dan coba terus dan dia menanyakan pada salah satu mafia oke oke seperti ini dia berkura-kura membantu pada masukan ATM dan dia juga sepertinya mencuri ya mencuri apa namanya password ya untuk mencuri passwordnya dulu dia yang penting juga dapat password nanti dia berkura-kura membantu seperti ini oke dia sudah mendapatkan password bisa diperhatikan untuk rekan-rekan ada tiga orang di belakangnya juga ada oke yang satunya ini ya sebarang kan perhatikan ya dia yang satunya ini yang bertopi hitam dan dia menukar kartu ya lihat oke kita perlambat dia menukar kartu coba diperhatikan untuk rekan-rekan dia menukar kartu karena passwordnya sudah didapatkan dengan temannya temannya dia oke oke kita perhatikan lagi ya dengan gerak lambat dia menukar kartunya ya kartu korban kita perhatikan di taruh dibawah HP dan kartu di taruh di atas HP oke 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 sepertinya dia berhasil ya karena dia sudah berhasil mendapatkan kartu dan mendapatkan pasword dan untuk ibu-ibu ini ya korban dia tidak bisa untuk mengambil uang ya karena kartunya sudah didukat dan passwordnya sudah dicuri ya berhati-hati untuk rekan-rekan Oke kita mendapatkan di Facebook ya kita jelaskan dan kita Zoom ya untuk videonya untuk rekan-rekan dia berhati-hati untuk mengambil uang di gimana saja seperti ini ya ibunya sudah-sudah bisa ngapa-ngapain ya kasihan sekali Oke orang ini juga sepertinya ini ya udah macet ya karena dibuat macet untuk sistemnya silahnya mesinnya ya dibuat macet Oke untuk rekan-rekan terus berhati-hati triknya itu seperti itu ya mafia-mafia ATM yang bergulut di bidang pengambilan ATM dan pengambilan password Oke sampai disini dulu ya untuk videonya terima kasih 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 terima kasih